Hai pada video kali ini saya akan membahas fakta sisi gelap yang ada di Doraemon episode kesekian kalinya yang pertama dulunya Doraemon itu mempunyai telinga Doraemon kan kucing tapi kok enggak punya telinga nah jadi dulu sebenarnya itu Doraemon punya telinga tapi kedua telinganya rusak saat menjadi pengasuh bayi sewasi yang merupakan cicit Nobita di abad 22 saat itu ada sebuah robot tikus yang menggigit telinganya dan akhirnya membuat Doraemon harus kehilangan kedua telinganya nama asli Doraemon adalah ms903 nama tersebut merupakan kode produksinya supaya lebih dikenal akhirnya robot kucing tersebut diberi nama Doraemon yang berasal dari dua kata yaitu Dora yang berarti kucing liar dan emon merupakan kata tambahan tradisional Jepang yang sering digunakan untuk menyebut manusia atau hewan berkelamin jantan yang berikutnya warna asli Doraemon adalah kuning ternyata dulu Doraemon bukan robot kucing berwarna biru loh melainkan warna aslinya adalah kuning kok bisa berubah jadi warna kuning jadi ceritanya seperti ini setelah dia tahu bahwa telinganya digigit tikus Doraemon terus murung tidak tega melihat kakaknya yang terus murung adiknya yang bernama Doraemon memberikan ramuan untuk membuat senang tapi yang diberikan Doraemon ternyata adalah ramuan kesedihan alhasil setelah meminumnya Doraemon semakin sedih dan ia pun terus menangis sehingga warna kuning pada tubuhnya pun luntur dan menjadi warna biru nah menambahkan ilmu kalian tentang sisi lain yang ada pada episode Doraemon kalau video ini rame saya akan membuat konten-konten yang lain tentang animasi yang mempunyai sisi gelap lainnya terima kasih ya kalian sudah menonton video ini jangan lupa kalian berikan subscribe-nya karena itu sangat berarti sekali bagi saya terima kasih saya Rizan Fatoni sampai jumpa di konten berikutnya jangan lupa kalian selalu berdoa